Bisa ya nanti masuk lomba-lomba Bisa kan Nanti ada lombanya Tapi itu juga untuk materi ya Maksudnya tidak lancur Tadinya Bu Aida aja Kaka-kaka kulit Kaka-kaka kulit Kemudian untuk Alva Bisa lah kalau saya Poster kan Bu Aida Kan di Anu ada tuh Buat poster Jadi yang pertama itu apa? Suara demokrasi Yang kedua? Yang kedua ya itu Bangunlah jiwa dan rangangnya Kemudian yang ketiga Kalau menurut yang saya dekatkan oleh mereka Itu kita Per tahun depan Sudah boleh dianggarkan dari Dana Bos Berarti kan kalau sudah bisa dianggarkan dari Dana Bos Yang kedua Yang penting pastikan dulu yang ketigiannya apa? Yang kedua apa? Baca dulu apa kemarin tuh ya Suara banyak-banyak Itu lah yang diunjung Tidak ada tempatnya Ada pesta kan? Kok tak ada indangan? Disini dia lawan Kalau saya suara begitu tuh Tidak hanya pesta Karena malah itu pesta sendiri Kalau yang pemalahan ikan otek itu Kemalian kita bahasnya Sampai penyaji Selamat datang Di negeri Kayangan Sampai apa? Sampai pengeringan kah? Sudah kan Dia sudah jadi 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 Dia tahu Seingat saya minggu yang lalu itu sebelumnya Kita tidak ke sana Karena faktor biaya Bukan Nggak kesananya tuh ke produksinya Yang kayak marketingnya Penjualannya yang tidak Pengolahannya Pengolahannya Sampai situ aja Ikan kering Diolah menjadi gami Di sana pak Di atas sawan Kita di negeri Kayangan Itu kan Bukannya sudah pernah kamu bikin tape Sudah pernah Tapi kan itu Kelas 9 tahun lalu Oh iya Untuk sekarang nih Kelas 8 Tapi ada masuk Apa itu Kita kan kalau itu Apanya itu Produk lokal ya Yang iya disini Bukan Ubi Ubi mau disini Yang ada Bukan Gue mau Tapi ini Coba ngelayan Nelayin Makasih Masa banyak ikan disini Mayoritas Nelayan Suruh di buah ikan Bukan Kalau buah Gidikan Berarti dia petani Ya kan Singkong kan buah Singkong kak Singkong 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 sini dulu nelayan dulu bu kalau petani boleh tapi nanti-nanti kalau dari segi biaya lebih murah ada ide lain ke selain gamit nah itu lebih mudah lebih susah lebih susah tapi tapi ahlinya abon tuh alat presto ya saya ada bawa abon ikan dari Sulawesi namanya dia besok-besok bawa ya nah oke ini ada jenis dagingnya iya iya dia kalau yang dibikin album itu itu ikan jambal itu yang berdaging itu kan kalau ini takutnya apa saya ikan bikin album itu enggak ikan mentah bukan ikan dari mentah ikan press maksudnya iya yang saya bilang kemarin gak bisa sih yang saya bilang abon-abonan sih kami dia dipakai kelapa yang saya bilang itu bisa ada juga yang kayak gimana ikan nasi yang saya bilang waktu saya resep yang dari nasi kan dikotong daru-daru sebinginnya oh iya pakai apa ya memang hampir sama kayak gamit cuman gamit kan minyaknya banget kan kalau itu kan dikeringin untuk masaknya pakai kelapa ikan apa ikan apa kalau itu yang saya takutkan itu kalau bikin abon jadi kalau iya 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 kalau otennya teksturnya kurang lebih kayak ikan patin begitu iya 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 itu kan mahal yang kita mau bahas ini ikan yang yang gak laku jadi bagaimana caranya supaya dia laku nah ya itu makanya kita olah bagaimana caranya supaya dia laku disenangi orang kan persepsi kalau masalah kearifan lokal itu yang ada disini nah terus kalau misalnya kayak gini ya ya kita kan karena orang tuanya nelayan kita ini bukan di tanah bukan kayak orang orang tambak bukan mereka kan nelayan tapi mencarinya bukan disini nah itu mas tetap masuk tetap kan mata pencarian ya kalau serujuk itu musiman iya musiman gue iya tapi kan setidaknya sering orang ini seriu enak jadi jadi apa apa namanya lureh apa iya lureh jadi di aluret paketep lo itu iya apa yang kamu beli seriu dari bunyo yang bagaimana iya maksudnya dimasak kayak eh seriu tuh banyak tulangnya enak kok mau coba enak ngolong suri ini ada dulu belum selesai nih ikan otet tadi tuh baru dua tema ini ya dipilih suara demokrasi bangunan jiwa dan raganya kalau saya menurut saya ya menurut saya tuh kayak hidup berkelanjutan kayaknya hidup bersin jadi sekolah kita jadi kayak bukan sekolah sekolah saya benci kalau saya benci kalau saya benci iya benar 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 ikan itu ini itu kan di sekolah itu kan organik terus yang non organiknya yang penting diolak karena enggak bertumpu sekarang anak-anak karena sudah tahu tuh udah yang biar yang kita ada benar aku mau jaga sama sampat bang yang kemarin lagi di sampat sepuluh sebenarnya bagus cuma kan kita enggak punya motor besar apa itu